dipresentasikan cara menggunakan jambot ini Bapak-Ibu ya. Kemudian ada kelas online menggunakan kelas room. Kemudian ada pengetikan suara di Google Doc ya. Ini kelebihan-kelebihan Bapak-Ibu ya. Kemudian ada analisis nilai dengan menggunakan Google Sheet. Kemudian presentasi dengan Google Slide dan ujian dengan menggunakan Google Form ya. Sebenarnya Bapak-Ibu sudah sering menggunakan ini. Hampir semuanya sudah Bapak-Ibu gunakan ya. Kemudian ada kelebihan-kelebihan yang belum ada di Google biasa Bapak-Ibu. Jadi berbeda dengan Google pribadi Bapak-Ibu ya. Jadi ini contohnya Bapak-Ibu ya. Tara Bapak-Ibu. Selain itu juga kita memanfaatkan grup chat, kemudian pesan di Gmail, jadwal di kalender, kemudian membuat website di Google Site Bapak-Ibu ya. Ini Bapak-Ibu ya. Google Workspace for Education ini ya. Ini sudah 170 juta lebih ya yang menggunakannya Bapak-Ibu ya. Ini ada pendapat dari Josh Kauros, yaitu teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu ya. Jadi untuk penggunaan akun belajar teknologi, Bapak-Ibu ya. Jadi ini ada aktifasi akun bagaimana nanti di situ sudah saya ditambahin sudah di akun di classroom Bapak-Ibu ya. Jadi cara mengaktifkan akun pembelajaran, menyimpan data, video call, gunakan papan tulis digital. Itu sudah ada Bapak-Ibu ya di sana Bapak-Ibu ya. Kemudian ini Bapak-Ibu ya, ini ada drift bersama. Jadi kalau menggunakan kelebihannya yang pertama ini ada drift bersama Bapak-Ibu ya. Jadi kalau akun pribadi itu tidak ada drift bersama di sini Bapak-Ibu ya. Jadi kalau pribadi itu hanya my drift, kemudian share with me, kemudian resend, start, kemudian trust dan storage Bapak-Ibu ya. Kalau di Google pakai akun belajar, ada drift bersama Bapak-Ibu ya. Jadi misalnya Bapak-Ibu ingin menggunakan drift bersama bersama anak-anak ya. Jadi anak-anak itu bisa mengakses akun itu, drift itu, dan kita memberikan hak-haknya Bapak-Ibu ya. Nanti bisa dijelaskan nanti ya. Bagaimana penggunaan share drift bersama ini Bapak-Ibu ya. Ini kelebihan-kelebihan yang keren nih Bapak-Ibu ya. Jadi misalnya Bapak-Ibu mau kolaborasi dengan teman-teman, ini haknya sebagai apa, begitu ada nanti Bapak-Ibu ya. Apakah dia hanya komentar, apakah dia sebagai kolaborator, segala macamnya Bapak-Ibu ya. Ada share drift ya Bapak-Ibu ya. Terakhir bersama. Kemudian ada di Google Meet Bapak-Ibu ya. Kalau akun pribadi tidak dapat angkat tangan ya Bapak-Ibu ya. Rasanya tidak ada Bapak-Ibu ya. Dan kemudian terbatas hanya 60 menit kalau pakai akun pribadi. Kalau menggunakan akun belajar.id, ada fasilitas angkat tangan dan merekam rapat di Google Drive Bapak-Ibu ya. Kemudian tidak ada batasan, jadi menitnya tidak ada ya. Jadi kita bisa memakainya berapa lama ya, sesuai kita ya. Kemudian ada fitur jambutnya di Bapak-Ibu. Jadi langsung terintegrasi dengan jambut Bapak-Ibu ya. Jadi waktu kita presentasi misalnya kita mau pakai, bisa langsung Bapak-Ibu ya. Sebenarnya di sini juga ada, Bapak tulis di sini juga ada ya sebenarnya ya. Cuman ininya ya ada, apa, terbatasan waktunya itu ya. Dan model raise hand-nya tidak ada juga di sini. Di sini tidak ada raise hand ya. Tapi kalau Bapak tulis ada juga di sini ya. Kalau di sini ada angkat tangannya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau mau tanya tadi kayak Ibu, kayak Ibu tadi ya, Bu Saida ya. Kemudian video call di Google Classroom. Ini kalau menggunakan akun pribadi, tidak ada link Google Meet di kelas ya. Jadi di sini ya, di sini Bapak-Ibu kayak tadi. Di sini tidak ada, hanya ada kode kelas saja Bapak-Ibu ya. Kalau di sini, kalau di akun belajar.id, ini ada link Meet ya. Ini di sini Bapak-Ibu ya. Jadi langsung Google Meet-nya langsung terintegrasi di classroom Bapak-Ibu ya. Jadi Bapak-Ibu sudah perlu masuk ke kalender dulu, ke Meet dulu, baru bikin, tidak usah ya. Jadi langsung bikin di sini, langsung masuk. Dan siswa di dalam sini bisa langsung menggunakannya begitu Bapak-Ibu ya. Kemudian kapasitas Google Classroom Bapak-Ibu ya. Kalau akun pribadi, ini maksimal 20 guru dan 250 siswa ya. Kemudian tidak ada fitur undang wali Bapak-Ibu ya. Kalau untuk akun belajar.id, maksimal 20 guru dan 1000 siswa Bapak-Ibu ya. Undang wali untuk mendapatkan laporan wali di sini Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu pakai akun biasa di sini, di sini ini tidak ada undang wali Bapak-Ibu. Kalau di sini ada undang balinya Bapak-Ibu ya di sini ya. Jadi ada perbedaan Bapak-Ibu. Karena ini Google yang berbayar hasilnya Bapak-Ibu ya. Cuman dikerjasama dengan teman-teman di Google. Jadi gratis untuk kita Bapak-Ibu. Kemudian penugasan di Google Classroom ya. Tidak dapat impor nilai di Google Classroom. Maafkan Bapak-Ibu ya. Ada yang mau masuk Bapak-Ibu. Nah ini Bapak-Ibu ya. Tidak dapat impor nilai dari Google Classroom ya. Kemudian tidak dapat membuat kunci, motor kunci di Chromebook ya. Jadi kalau kita menggunakan Chromebook, ini tidak ada motor kuncinya. Kayaknya kayak di OMBK itu Bapak-Ibu ya. Jadi kalau kita pakai Chromebook, kita tidak ada kalau pakai aplikasi biasa ya. Tidak ada cek originalitas ya. Di sebelah sini tidak ada originalitas Bapak-Ibu ya. Jadi ini kalau pakai Google Berajar.id, ini ada import nilai Google Form di sini Bapak-Ibu ya. Di bawah ya. Kemudian motor kunci untuk Chromebook. Ini Bapak-Ibu ya. Di sini ada kuncinya ya. Jadi kalau pas teman anak-anak mengerjakan ujian, anak-anak itu tidak bisa pindah. Tidak bisa pindah ke lain. Misalnya mau browsing apa tidak bisa ya. Kemudian ada cek originalitas ya di bawah sini Bapak-Ibu ya. Jadi ini bedanya antara akun pribadi dengan akun belajar Bapak-Ibu ya. Bagaimana cara mengaktifkan akun belajar.id? Sebentar Bapak-Ibu. Ini ada yang masuk. Mohon maaf ini tidak enak ya karena memang satu orang ya. Sebenarnya ada yang lain sebenarnya ya. Cuman karena borongan ini satu orang cuman ya. Bagaimana cara aktifasi akun belajar? Jadi Bapak-Ibu yang belum aktifasi adalah buka Gmail. Kemudian masukkan akun belajarnya. Kemudian accept ini, accept di service and privacy. Kemudian ganti akun Bapak-Ibu ya. Kemudian akun Bapak-Ibu bisa langsung digunakan ya. Bagaimana cara memindah data dari akun pribadi ke akun belajar.id? Caranya adalah buka drive.google.com, kemudian di browser Anda, kemudian masuk ke email pribadi Bapak-Ibu, kemudian silakan folder mana yang Bapak-Ibu mau pindahkan ke G Suite atau ke Google belajar.id, kemudian didownload dulu. Setelah itu akan diperoleh file zip Bapak-Ibu ya. File zip kemudian setelah itu baru di-upload lagi ke Google menggunakan Google belajar.id Bapak-Ibu ya. Baru semudian di-upload lagi begitu. Sebenarnya manual Bapak-Ibu ya. Jadi pindahnya didownload dulu, baru setelah itu di-upload lagi begitu ya. Jadi didownload di akun pribadi, kemudian di-upload di Google, di akun belajar.id begitu Bapak-Ibu ya. Jadi dia pakai upload ini, upload folder atau upload file. Jadi kalau file-nya dalam bentuk folder, langsung upload folder Bapak-Ibu ya. Kemudian ini Bapak-Ibu ya, untuk operator satuan pendidikan ya. Kemudian ini kayak tadi sudah dijelaskan sebagian. ini masuk ke pd.data.data.go.id, kemudian unduh akun. Dari sini kemudian setelah itu baru masukkan, apa, dari CFC-nya, dari file CSV-nya, ini diunduh dan diberikan ke, distribusikan ke murid atau ke guru Bapak-Ibu ya. Sama sepertinya Bapak-Ibu ya. Ini tadi sudah dia dimasukkan, ini sudah dibaca. Kemudian ini, untuk sampai bulan-bulan Agustus ini Bapak-Ibu, ini student activation-nya Bapak-Ibu ya. Jadi, dari total siswa ini 27 juta, ini hanya yang aktif, hasil 4.600.000 Bapak-Ibu ya. Kalau untuk PTK, dari 3.379.000, ini yang aktif masih 1.000.000 Bapak-Ibu ya. Masih 36 persen, kemudian yang siswa masih 17 persen Bapak-Ibu ya. Jadi, sangat jauh sekali ya. Makanya diadakan sosialisasi penggunaan ini Bapak-Ibu ya, penggunaan akun belajar.id. Nanti kita akan belajar ini Bapak-Ibu ya. Jadi, untuk mengelola data di Google Drive, kemudian berkolaborasi di Google Doc, kemudian Google Slide dan Slide, kemudian membuat survei dengan kuis di Google Form ya. Berikutnya adalah membuat kelas interaktif di Google Classroom, kemudian membuat video call di Google Meet dan Kalender, kemudian mengelola email di Gmail, dan saya hadir menonton Bapak-Ibu. Ini rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan Bapak-Ibu ya. Jadi, ini, jadi pelatihan ini sebenarnya daringnya itu 12 jam, kemudian prakteknya itu di rumah itu 20 jam Bapak-Ibu ya. Jadi, totalnya 32 jam begitu Bapak-Ibu. Mungkin kita tanya jawab dulu, Bumun. Biar ada presentasi terus, Bumun. Iya, iya. Silakan Bapak-Ibu yang mungkin ada ingin ditanyakan, ada yang tidak diperlengerti. Kita berikan kesempatan, berapa pertanyaan ini, Pak Rasif? Tiga. Tidak ada, Pak Mun. Sudah dulu ini. Ini sudah ada beberapa tanya, Pak Mun. Silakan Anda kalau pun ingin bertanya bisa mengklik untuk angkat tangan. Silakan. Ini ada, Pak Ahmad. Ini ada Bapak Ahmad Mausuluddin dan Ibu Rahmatullah Hidayat. Silakan Bapak Ahmad Mausuluddin untuk bertanya. Aktifkan dulu mikrofon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Pak. Videonya saya non aktifkan. Iya, baik. Silakan. Jadi gini, Pak. Bapak Muhammad, ya. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Mausuluddin dari SFK Negeri Propo. Oh, baik, Pak. Saya bertanya tentang akun belajar.id, Pak. Jadi permasalahannya begini. Dari operator saya sudah dikasih file CSV-nya itu kemarin. Yang terdiri dari email dan password begitu ya. Nah, cuman di file CSV-nya itu hanya ada email saja, Pak. Jadi enggak ada password-nya seperti itu. Jadi itu bagaimana, Pak, untuk solusinya ke depan. Oh, iya, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad Mausuluddin. Begini, Pak, ya. Untuk akun yang tidak ada password-nya, Pak. Itu, Pak, bisa minta tolong ke Pak, apa namanya itu. Operator SMK Satipropo. Nanti beliau-nya akan masuk dengan admin, Pak, ya. Jadi melalui admin. Kemudian beliau-nya nanti akan reset password, Pak, ya. Jadi reset password nanti akan muncul, Pak, ya. Jadi minta password-nya lagi, ya. Kalau masih bingung, nanti biar operatornya tanya ke saya nanti, Pak, ya. Oh, iya, Pak. Ya, gampang itu, Pak. Kalau pokoknya ada email-nya, Pak. Ada email-nya sudah ada, password-nya tidak ada. Karena sebab kemarin juga di sekolah kami juga banyak seperti itu. Hanya ada email-nya atau password-nya tidak ada, itu bisa langsung, Pak, ya. Jadi bisa langsung di reset, kemudian tidak ada password-nya, Pak. Reset-nya dimana itu, Pak? Password-nya nanti masuk di handle, Pak, ya, di admin.google.com, ya. Jadi itu masuk ke handle, Pak, ya. Masuk ke akunnya operator, Pak, ya. Kalau, Pak, tidak bisa reset. Jadi yang bisa reset itu admin sama sekolah, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Besok tanya saya nanti saya masih tahu, Pak, ya. Adanya operator-nya, Pak, ya. Saya kenal operasinya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Bapak Ahmung Suruddin. Tapi sorbusinya adalah untuk menghubungi operator sekolah untuk mereset email, Bapak. Mereset password-nya. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Rahmatullah Hijayat yang sudah ingin bertanya. Silakan, Ibu. Bapak itu, Bu. Bisa diapiskan. Mikrofonnya. Oh, Bapak ya. Iya, maaf. Bapak, Rasulullah Hijayat. Bapak. Dilanjut dulu, Bu. Maaf, ini lagi sepuluh. Baik. Teman-teman yang lain, Bu. Oke, siap. Ibu Saida, mungkin. Oh, iya, iya, siap-siap. Sekarang, Mbak Ibu Saida. Ya, Mbak Ibu Saida, silakan pertanyaannya. Iya, makasih. Mau tanya, itu kan untuk bisa impor nilai, itu memang siswanya harus pakai akun belajar juga, Pak ya. Soalnya, saya kalau impor belajar, impor nilai, itu selalu enggak bisa. Jadi, kalau saya habis nilai di Google Drive, itu saya masukkan ke, apa, ke Classroom, itu enggak ngelink. Jadi, saya nilai dulu di Google Form, terus saya pindah di Drive-nya itu, langsung saya masukkan ke Classroom. Jadi, enggak bisa, apa namanya, enggak bisa impor. Impor, ya, Bu. Jadi, akhirnya manual lagi. Jadi, dari Google Form, ambil di Drive-nya, masuk ke Classroom, gitu, Pak. Jadi, apa itu? Ribut lagi. Iya, ribut lagi. Kalau muridnya ada, pakai akun belajar. Iya, Bu. Karena siswanya ada pakai akun belajar juga, Bu. Memang enggak bisa, ya, Pak. Memang harus pakai akun belajar siswanya. Iya, Bu. Ini nanti ada pembahasan khusus nanti, Bu, di kelas Rumbu, nanti. Oh, gitu. Oke, siap. Tadi penjelasannya dari Bapak Nasirullah untuk bergabung menggunakan akun belajar ID untuk siswanya. Ya, nanti nilainya yang ada di Classroom itu bisa diimport. Kemudian, kita langsung saja. Ini pertanyaan terakhir, ya. Karena ada pembahasan berikutnya nanti. Ada Bapak Ahmadi, blogger. Tepuk sini yang tanya, Pak Ahmadi. Tanya, Pak Ahmadi. Tanya, Pak Ahmadi. Ini master ini. Aduh, Bang. Tanya, Bang. Kok enggak ada luarannya, Masa Samadhi? Iya. Oke, nih, Bang. Halo, halo, halo. Ya, siap, Bang. Putus-putus suaranya. Halo, dengeran. Ya, ya. Yang ingin saya tanyakan satu, Bang. Untuk nilai kuis di Google Form itu, itu minimal berapa yang harus, apa namanya, yang akan lulus, Bang? Yang iya, Bang. Iya, yang ujian di materi 1, 2, 3 itu link terakhir kan ada link ujian itu, Bang. Iya, iya. Itu 80, Bang. Iya. Itu minimalnya berapa yang masuk kategori lulus, lah? 80, Bang. Oh, 80. Saya nyoba barusan. Iya, Kakak, ya. Saya nyoba barusan 73, nggak lulus berarti, ya? Iya. Iya, Bang. Harus 80, Bang. Oke lah, siap. Terima kasih. Iya, iya, sih. Iya, iya, Bang. Lanjut, Bumun, ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak, berapa. Ya, untuk ulangannya. Selalu, lagi di orientinnya. Ya, uji presensinya, bagi untuk lulus, minimal, nilainya berpandung. Bisa mengulang lagi, Pak? Nggak bisa, ya, Pak. Hanya bisa ditekerjakan satu kali. Bisa, bisa mengulang lagi. Cukup ya, Bapak, ya? Hanya tiga orang yang bertanya. Langsung saja Oh ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Syukur Masih dibuka Bapak Nasir Boleh terakhirlah bu Silahkan Bapak Abdul Syukur Terus dilanjutkan ke materi berikut Oh Bapak Baik terima kasih Saya berkeyakinan saya tidak salah masuk dalam grup ini Jujur saya akui saya baru pertama kali masuk dalam hal seperti ini Bapak Ibu Jadi saya kurang paham tentang apa itu Apa ini ya Pembelajaran menggunakan akun belajar ID ini Yang saya tanyakan Tentang akun belajar ini setelah saya cek di PD Kemediput itu Di sekolah kami itu baru terdata yang memiliki akun belajar untuk siswa itu baru kelas 6 tahun ajaran ini Jadi untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu hanya ada nama tanpa ada akun Jadi itu apa peruntukannya ini hanya untuk kelas 6 yang sekarang atau bagaimana Sementara itu Pak Nas Ibu Moon Jadi saya ini dari awal mohon maaf perlu bimbingan terima kasih Ya baik Pak Abdus Sakur Ini bertahap masih Pak ya Jadi kalau masih ada kelas 6 Nanti sambil lalu sering dicek gitu Pak Abdus Sakur ya Jadi kelas 5 nya mungkin bertahap masih Pak ya Kalau di SMA itu hampir sederusnya ada ya Kalau yang di SMA ya Kalau yang SD saya kurang tahu Pak ya Tapi infonya kan itu masih bertahap Pak ya Masih bertahap Jadi Bapak sering-sering cek saja di PD Data Pak ya Baik Pak Jadi memang untuk saat ini Hanya untuk kelas 6 ya Suatu misal siswa kelas 5 Kelas 1 sampai kelas 5 kita buatkan akun sendiri Agar bisa bergabung dalam classroom itu Itu bedanya dengan akun belajar itu apa sih Pak? Gini Pak jadi akun belajar itu Akun biar masuk ke Google Classroom gitu Pak ya Jadi kalau biasanya classroomnya pakai akun Pribadi Pak Akun Gmail biasa Sekarang ganti ke akun belajar Pak Dengan fasilitas-fasilitas yang lebih komplit tentunya Begitu ya Karena akun belajar ini adalah Fasilitas berbayarnya Google gitu Pak ya Jadi sekarang digratiskan dengan akun belajar ini Dengan kerjasama dengan teman di Google gitu Pak Oke baik Pak Terima kasih penjarahannya Baik Pak Lanjut Terima kasih Bapak Abdul Sakur Ini pahalaman saya yang DSB Keseluruhan DSB Untuk yang DSB itu prioritas kelas 4, 5, 6 Untuk awal-awal Yang bisa menggunakan yang lebih cepat itu dari kelas 4, 5, 6 Nanti bertahap begitu katanya Ya makasih kita lanjutkan ke materi berikutnya Silakan Bapak Nasir Untuk melanjutkan kembali Ya sebelumnya untuk para peserta Untuk tidak meng-share Karena ini akan mengganggu Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bapak Ahmad Bapak Ahmad Saini silakan presentingnya di stop dulu Terima kasih Bumun Kita lanjutkan Bapak Ibu ya Ini kalau sendiri ternyata Lebih capek dari berduet ya Bapak Ibu Kemarin itu yang Bet 1 itu Berlima ya Jadi kita bisa bagi-bagi materi ya Kalau sekarang Harus sendirian ini ya Jadi Agak banyak ya Bapak Ibu ya Gak apa-apa kita lanjut aja Bapak Ibu Semangat Bapak Ibu ya Sementara kita lanjutkan ke Google Drive Bapak Ibu ya Google Drive seperti biasa Bapak Ibu kalau mau akses biasa Bapak Ibu ya Jadi masuk ke Drive seperti biasa Bapak Ibu ya Kemudian di sini Kalau dipakai akun Google Pakai akun biasa standar Itu tidak ada Drive Bersama Bapak Ibu ya Kalau Kalau akun Belajar.id ini ada Drive Bersama ya Jadi Drive Bersama ini gunanya adalah Untuk berbagi Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu bisa berbagi Dengan siswa Bapak Ibu ya Jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik kanan Kemudian Drive Bersama Bapak Ibu ya Kemudian judulnya misalnya Bapak Ibu ngajar Ika lah ya Ngajar ikan ya Kemudian Bapak Ibu buat gitu Bapak Ibu ya Ya kayak gini Jadi Jadi Bapak Ibu bisa meletakkan file di sini Dan kita bisa berbagi dengan orang lain Begitu Bapak Ibu ya Jadi kita keluar anggota di sini Kemudian tambahkan grupnya di sini Bapak Ibu ya Misalnya kayak menambahkan ini misalnya Pak Limun misalnya ya Nah ini kita kasih di sini Dia Pak Limun ini Ini kan guru ya Jadi mau dikasih konten sebagai apa Jadi dia pengakses saja Atau Pemberi komentar Atau kontributor Begitu Bapak Ibu ya Kemudian atau pengelola konten Kalau ini kita sebagai pengelola Bapak Ibu ya Jadi Keteman-teman yang kita undang ke Draft bersama itu Apa saja haknya Jadi ini ada haknya Bapak Ibu ya Ada apa yang saya saja Pemberi komentar Kontributor Pengelola konten Dan pengelola 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 ini kita Bapak Ibu ya Ini Kalau pengelola konten ini Biasanya kalau guru kita pakai yang ini saja Bapak Ibu ya Pengelola konten ya Jadi menambah mengedit Berendah dan menghapus File Bapak Ibu ya Begitu caranya Bapak Ibu ya Misalnya Bapak Ibu kasih ini Pak Alingun sebagai pengelola konten Silahkan Kemudian disini kasih pesan Misalnya apa Silahkan Silahkan Bergabung Misalnya Di Brevinin Misalnya Kemudian silahkan dikirim Begini Bapak Ibu ya Kirim Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu menguangin pesan Yang lain silahkan Ini sediap Ketanya dua orang Ya Bapak Ibu ya Kita bisa Misalnya lagi Kepada siswa juga Bapak Ibu ya Jadi tinggal copy saja E-mailnya siswa disitu Kemudian Bapak Ibu kasih koma 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 Gitu nanti Sebagai apa Kemudian Bapak Ibu Selesaikan Bapak Ibu ya Ini Drive bersama Bapak Ibu ya Drive bersama Ini hanya ada di akun Belajar.id ya Kecuali Bapak Ibu Beli akunnya ini Google Pribadi Kalau Akun akun pribadi yang standar Tidak ada Bapak Ibu ya Kemudian Ini ada drive saya Bapak Ibu Ini drive yang Ini Bapak Ibu ya Ini drive Drive saya Ini drive yang kita punyai Bapak Ibu ya Kemudian Kalau di sini Bapak Ibu Ini drive yang Dibagikan kepada saya Jadi Bapak Ibu bisa ngecek Apa saja yang telah dibagikan Ini ya Sudah ada Bapak Ibu ya Tugas-tugas Bapak Ibu Nah ini Macam-macam ya Kemudian yang berbintang Bapak Ibu ya Yang berbintang itu belum ada Bapak Ibu ya Belum ada kasih ya Kemudian ada yang prioritas Ini Bapak Ibu ya Kemudian Untuk sementara Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi kalau Bapak Ibu Mau nambah Folder seperti biasa ya Jadi ini Sudah biasa ya buat Bapak Ibu ya Ini kalau mau buat folder baru Silahkan Bapak Ibu buat Di sini Kalau mau upload file Silahkan di sini Kalau mau upload folder Di sini Bapak Ibu ya Sebenarnya sama saja Bapak Ibu ya Untuk Gmail Saya kira seperti itu Sudah perlu banyak-banyak ya Karena Bapak Ibu sudah Sudah pada pintar-pintarnya ya Di sini ya Ini kalau Drive yang kemarin ya Jadi yang untuk Group kita yang kemarin Yang seri yang batch satu Bapak Ibu ya Ini bersama Ini untuk yang Drive Akhirnya Bapak Ibu sudah familiar dengan ini Cuma kelebihannya di sini Ada ini Bapak Ibu ya Ada Drive bersama saja ya Yang lain-lain Insya Allah sama Bapak Ibu ya Kemudian yang beda lagi Adalah Jumlah ininya Bapak Ibu ya Jumlah ininya Kalau biasanya Penyimpanannya itu Terbatas Hanya 15 Giga Sekarang Ini tidak terbatas Bapak Ibu ya Kalau kita menggunakan Akun belajar Data ID Bapak Ibu ya Jadi Ini penyimpanannya ini Tidak terbatas Bapak Ibu Saya kira begitu Bapak Ibu Untuk Google Drive Bapak Ibu ya Kemudian Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya Setelah Google Drive Kita lanjut ke Ini Bapak Ibu Ke Gmail Bapak Ibu ya Ke Gmail Klik di sini Kemudian Bapak Ibu Pilih Gmail Bapak Ibu ya Di sini ya Nah ini Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu Di Gmail misalnya Ini ada email-email Bapak Ibu ya Dari Kementerian Dan banyak sekali ini email-emailnya Bapak Ibu ya Ini contohnya Bapak Ibu ya Kemudian Setting Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu pengen pilih tema Silahkan di sini Bapak Ibu ya Temanya mau seperti apa Atau mau yang polos Seperti biasa Silahkan di sini Kalau mau yang gambar-gambar Silahkan di sini Bapak Ibu ya Ini ya Di sini di setting Di pengaturan Bapak Ibu ya Kemudian Bapak Ibu Misalnya di sini Contohnya Bapak Ibu adalah Misalnya Bapak Ibu Mau mencari filter Bapak Ibu ya Jadi misalnya kita pengen mencari Email yang dari Bapak Pak Abdus Samad misalnya ya Jadi Bapak Ibu ketik di sini Abdus Abdus Samad misalnya ya Ini Yang tampil adalah email-email yang berasal Dari Pak Abdus Samad Begitu Bapak Ibu ya Ini Bapak Ibu Jadi ini ada pengandung Bapak Ibu ya Ini ukurannya berapa Begitu Bapak Ibu ya Ini di sini ya Kalau mau buat filter Bapak Ibu Klik di sini ya Bapak filter Nah ini ya Bapak Ibu ya Misalnya dari Bapak Ibu Pengen Bapak Ibu Ditandai dibintangin ya Biar Biar seperti WA itu Biar cepat carinya Bitu Bapak Ibu ya Ini di sini Dibintangi ya Kemudian gunakan label Misalnya ini siapa Kalau mau buat label padu Silahkan ya Misalnya labelnya adalah teman Misalnya gitu ya Label padu Saya kasih nama teman Kemudian buat Jadi ini Pak Abdul Samad ini Adalah teman saya Misalnya begitu ya Kemudian Di sini Ada pilihan macam-macam Bapak Ibu ya Cuma biasanya digunakan ini ya Bapak Ibu ya Dibintangi Kemudian labelnya apa Gitu Ibu ya Terima kasih Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya Kategori Kemudian Bapak Ibu Buat filter saja ya Nanti Bapak Ibu Sosomat nanti akan Masuk ke sini Bapak Ibu ya Terima kasih Bapak Ibu ya Kemudian di Google sini Bapak Ibu Kita apa Di Gmail ada Presitas yang namanya Chat Bapak Ibu ya Di sini ya Jadi Bapak Ibu bisa Langsung Melakukan percakapan Dengan orang lain Bapak Ibu ya Saya kira Kalau untuk Email Tidak ada Yang khusus Mirip-mirip lah Sama yang Kemarin Sama yang biasa Bapak Ibu pakai ya Jadi Ini kalau mau Pakai filter Bapak Ibu di sini saja ya Kayak tadi itu Jadi Bapak Ibu tinggal klik dulu Apa yang mencari Misalnya Bapak Ibu pengen cari Data modul Misalnya Modul Modul Cari Nanti Tampil yang ada Modul-modulnya Kayak gini Bapak Ibu ya Kalau mau Bapak Ibu Apa namanya Mau filter lagi di sini Misalnya Ini jawab Yang ada lampiran Nanti ada yang hanya tampil Modul yang ada lampirannya Bapak Ibu ya Misalnya Bapak Ibu Kalau mau klik lagi Yang ada PDF-nya Klik aja Begitu Bapak Ibu ya Jadi Di atas Klik Bapak Ibu filter Nanti akan ada Di atas Bapak Ibu tinggal Centang-centang saja Bapak Ibu ya Jadi misalnya Bapak Ibu Pengen cari Yang lampirannya Gambar Seperti ini Jadi ada yang ada Gambarnya ini Jadi Kayak filter biasa Bapak Ibu Seperti Bapak Ibu Kalau menggunakan Excel Begitunya Mirip-mirip lah Bapak Ibu ya Caranya seperti itu Biar mempermudah Pencarian saja Kalau emailnya Bapak Ibu banyak Jadi bisa ditandai Dipintangin Kayak gini Bapak Ibu ya Untuk Hal-hal yang penting Bapak Ibu Saya kira ini Aman kalau ini ya Jadi Tidak ada yang Istimewa lah Sama seperti yang biasa Kalau yang untuk Ini Bapak Ibu ya Jadi kalau buat filter Bapak Ibu Kayak tadi Misalnya Dari Pak Stephen 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 ini Code-nya Bapak Ibu ya Code-nya dari Revo Bapak Ibu ya Pak Stephen ini Kemudian diklik lagi Kayak gini Bapak Ibu Buat filter Kemudian Di sini Bapak Ibu ya Coba bintangi Pilih label Misalnya Google Master Trainer Lalu Bapak Ibu Buat filter Sekejap Bapak Ibu ya Sekiranya begitu Bapak Ibu ya Untuk E-mail Ini Hanya seperti biasa Bapak Ibu lah Yang menggunakannya Seperti biasa Bapak Ibu ya Jadi ini Kalau kepadanya Siapa Tinggal tentang Saja Misalnya ada Sebat ke Saya Misalnya Ada lampiran Ini kapan saja Itu Bapak Ibu ya Tergantung Bapak Ibu Bumun filternya Seperti apa Saya kira begitu Bapak Ibu Mungkin Sudah Bumun Mungkin ada Yang perlu ditanyakan Dulu Bumun Untuk Google Drive Dan G-mail Sepertinya sama Bumun Dengan yang biasa Kita pakai Mungkin ada Yang masih belum Mengerti ya Tadi Itu materi yang Disampaikan oleh Bapak Nasir Tentang Google Drive Dan G-mail Mungkin ada Yang masih Belum mengerti Dan perlu ditanyakan Ini ada Yang sudah Mengkat tangan Ada Bapak Rahmatullah Hidayat Silahkan Bapak Rahmatullah Hidayat Ada yang tadi Itu Bu Oh ini Belum diturunkan Ini Tidak ada yang Bertanya lagi Ini Bapak Kayaknya Gampang Kalau hanya Kalau hanya Ini Bapak Ibu Kemudian Kalau memang Belum ada yang Tanya Sebenarnya Mataninya Sudah cukup Untuk malam ini Kemudian Kalau Ada ini Pak Abdul Satkur Lagi Pak Abdul Satkur Pak Abdul Satkur Ini ada yang Berlukan Baik Terima kasih Bu Pak Nas Ya Ini pertanyaan Yang sangat Mendasar Sekali Di Google Drive Kebetulan Saya Menyimak Tutorial Dari Pak Nas Barusan Terus setelah Saya coba Sedikit berbeda Dengan My Drive Punya saya Pak Punya saya Kok Bahasa Inggris Ya Saya ke Setting Terus cari Bahasa Disitu Ternyata Bahasa Indonesia Gak ada Pak Gimana caranya Pak Mohon Biar Mempermudah Pak Jadi Gak susah Susah Ngapalin Itu Pak Tolong Pak Solusinya Terima kasih Di settingan Gak ada Tadi Pak Di setting Bahasa Yang paling atas Itu gak ada Pak Kalau yang bawah Itu ada Bahasa Indonesia Cuman Sudah saya ganti Tapi tetap Aja Bahasa Inggris Mungkin Sekalian Langsung Dipraktekin Pak Siap Siap Punya saya Kemudian juga Bahasa Inggris Masih Di Masih Ya Saya Alhamdulillah Bahasa Indonesia Nah Bahasa Indonesia Sudah di setting Indonesia Sayang Seting Di sini Bapak ya Ntar Pak ya Pengaturan Bentar Bentar Bantar Berapa Kan Bula Ada Ini Ubah Bahasa Kita Kita coba Bahasa Inggris Bahasa Inggris Dulu Ini 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 Bapak Oke Baik Baik Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat membantu Terima kasih Bapak 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 Ini Sudah dijelas Tadi Sudah dipraktekan Sama Bapak Nasirullah Ya Masih ada Yang bertanya lagi Silahkan Nanti Bapak Munahi Kayaknya Mau bertanya Bapak Bapak Munahi Kalau tidak ada Melanjutkan Kembali Materi Bapak Nasir Silahkan Ya Baik Bumun Sebenarnya materinya Sudah habis Bumun Kemarin Karena Kemarin Itu Karena Ada Sambutan Sambutan Itu Tadi Rencananya Ada Sambutan Dari Bapak Ketua BGRI Pak Jamil Rencananya Jadi Hanya Dibikin Dibikin Sedikit Memangnya Baru Besok Kita Langsung Ke Yang lain Untuk Sekarang Cukup Saja Dulu Sementara Untuk Hari Ini Silahkan Ini Bapak Ada Yang Mau Bertanya Pak Oh Masih ada Yang Mau Beranya Bapak Rahmat Hidayatullah Silahkan Bapak Rahmat Oh Ya Intinya Untuk Di Aku Belajar ID Ini Tidak Harus Berani Mencoba Di Rabah Rabah Semuanya Fitur Yang Ada Semuanya Nanti Kita Akan Bisa Kalau Tidak Dicoba Tidak Mau Mencoba Tidak Gitu Bapak Hasir Iya Buk Mun Bagus Coba Coba Bung Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak 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 Untuk Teman-teman Semua Terima kasih Cuma Ini Mas Tanya Tadi Masuk Ke Link Apa Misi Ada Pertanyaan Yang Minta Emailnya Sampian Sebagai Mentor Terus Kalau Tidak Salah Angkatnya Isinya Cirempet Cirempet Kebantuan Kerumbuk Apa Apa Gitu Ini Mungkin Ada Salah Satu Ada Ada Kaitannya Sama Sama Cerah Ini Apa Gimana Ini Gitu Mudah Mudah Ada Ya Kalau Tidak Ada Yang Tidak Apa Terima Kasih Yang Yang Untuk Tidak 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 Mungkin bisa disiarkan Terima kasih Assalamualaikum Bagaimana Bumun? Biar saya kurang dengar Bumun Kurang mengerti tadi Bapak Bapak Ahmad mungkin bisa diulang Tadi agam gemah soalnya Oh iya Mungkin ini gara-gara ini Gara-gara sinyal mungkin Pak ya Iya iya Tadi saya itu ngisi angket Pak Nas ya Ngisi angket di link berapa Saya tidak mengerti cuma tadi ketemu Itu ada yang angket Masalah kerumbuk Kok ada masalah kerumbuknya Ini apa Oh kerumbuk Iya ya kenapa Pak Itu maksudnya gimana gitu loh Pak Apa Ini angket tujuannya untuk Semacam itu Pak Kurve bagi yang masih belum Mungkin sekolah-sekolah yang masih di bawah level Atau di atas level Ini yang tidak ngerti Cuma kenapa kok Ada kerumbuk-kerumbuknya Mungkin apa memang Ada hubungannya sama Sama Aku tidak juga ingin nanti Oh itu Itu pakai yang Yang mana Yang dia survei belajar itu ya Lingkungan belajar itu ya Iya Pak Kalau tidak salah Wah uji kompetensi dasar Tentang apa memakai kerumbu Oh dia uji kompetensi tadi Ya memang kan Ada Memang Ini yang Saya kembang Kalau yang tadi itu Yang kerumbuk tadi itu Yang saya Cek Yang nanti itu hanya itu Untuk apa namanya Kalau yang tadi Kalau yang tadi itu kan Biar siswa tidak bisa itu Yang siswa tidak bisa Jadi kayak UNBK itu Jadi siswa Kalau dikunci itu Nanti pas ujian itu Siswa tidak bisa Nolah-nolah Jadi tidak bisa Browsing-browsing Begitu Kalau itu Kan kalau yang tadi itu loh Kalau yang saya jelaskan Yang tadi Kalau yang mengenai Yang Yang mana Yang mana Yang mana Itu di uji kompetensi Dan tadi Duka Iya ada Kerumbuknya Semacam Apa ya Gitu Dastar Di sini Di mana Di sini Di sini Di sini Di sini Bukan Apa Apa Di luar sini Di uji kompetensi Di uji kompetensi Dasar Di uji kompetensi Di uji kompetensi Dasar Di uji kompetensi Makanya Makanya kok Saya bingung Saya bingung sendiri Berarti saya Selalaman Menemukan Jauh Kerjakan yang pertama Yang pertama dulu Yang ini dulu Nah Di baca-baca dulu Untuk besok Yang lain Ini untuk pertama Kedua Untuk ketiga Yang ini Ini tugas Tugasnya nanti Diselesaikan Hari Senin Kalau lewat hari Senin Terlambat Sebenarnya boleh Sebenarnya Cuman Telat Begitu ya Mungkin dari tugas-tugasan Ini ada yang ditanyakan lagi Yang mana Mungkin Mesti ingung Cukup bapak Semoga tadi Yang bertanya Ya Ya Cukup Mbak Meskipun Bapak Rahmatullah Hidayat Ya Nanti Biar Nanti Pak Nase Disharing Divin Terima kasih Assalamualaikum Ya Untuk Bisa Menggunakan Aplikasi Aplikasi Aku Belajar ID Sambil Lalu Mengerjakan Tugas-tugasnya Baru Bila bisa Menggunakan Karena Kita Bisa Menggunakan Tugas Untuk Memahami Penuasai Aplikasi Yang ada Untuk Uji Potensinya Seperti Kata Bapak Nase Tadi Itu Nanti Terakhir Dengan Nilai Minimal 80 Untuk Mendapatkan Sertifikat Terima kasih Untuk Bapak Rahmat Ada Bapak Yang Ingin Ditanyakan Seperti ini Silahkan Bapak Munahri Ya Terima kasih Bapak Dan Sumber Apakah Kita Bisa Membuat Group Di Gmail Apakah Kita Bisa Membuat Group Di Gmail Pak Group Di Gmail Pak Ya Ya Yang Yang Terima Pak Ini pertanyaannya Pak Munahi tadi Apakah bisa bergabung di Membuat grup Begitu Bapak Munahi ya Iya benar Bisa itu Pak Sama dengan gini Sama dengan gini Ya Allah Jadi pergi Pak Ibu ya Jadi Bapak Munahi tadi Untuk membuat Apa namanya Grup Di Di Gmail Ini Pak ya Jadi caranya Di sebenarnya sini yang sudah ada Pak Itu adalah chat Pak Di sini ya Grup chat ya Jadi Bapak bisa nambah di sini Tapi nanti dibuat ruang Kayak chat itu Pak ya Kalau Kalau ini ya Kalau Kirim ke grup Kalau Bapak mau kirim ke grup Bapak tinggal centang saja Pak ya Jadi Bapak buat email seperti biasa Seperti ini Pak Buat email Kemudian Bapak kepadanya ditulis Pak ya Jadi tidak seperti grup WA itu Pak ya Beda Pak ya Jadi Bapak kirim dari gini ya Jadi tulis kepada siapa misalnya Ini Pak ya Kemudian Bapak tambah di sini Pak ya BCC atau BCC Pak ya Jadi kalau mau kirim ke banyak orang Bapak Ibu ya Bapak ya Jadi masuk ke sini ya Jadi misalnya mau kirim ke Misalnya Begini ya Begitu Pak ya Kalau yang grup Grup kayak WA Itu Masuk di chat Pak ya Jadi masuk di sini Pak ya Masuk di chat sini Pak Jadi kalau kirim ke banyak Begitu Pak ya Kemudian Bapak kasih label Pak Bisa juga ya Dilabel Bapak kasih ya Ini Pak ya Buat label baru Ini Pak ya Jadi misalnya mau masukkan Grup sekolah misalnya ya Tapi dilabel cuman Pak ya Label Jadi di sini Nanti akan ada label Pak Di semping sini Pak Biar Pak Koneksinya ini Agak lembut Pak ya Biar Pak Biar Pak Nanti di sini akan muncul Pak Label-labelnya Pak ya Ada teman Ada sekolah Ini Pak ya Di sini Pak Ada Google Master Trainer Di sini Pak ya Jadi email yang masuk teman Siapa gitu Yang masukkan ke Google Master Trainer Siapa Yang masuk ke Ini sekolah Siapa yang tadi kita buat Itu Pak Nanti email Pengelompokan email Cuman di sini Pak ya Label itu Pak Kalau Bapak ngirim ke banyak Tadi pakai yang CC BCC itu Pak Tapi kalau Bapak Mau bikin grup Grup Apa Grup Percakapan Ke Yawa Nanti Bapak bikinnya Dicat sini Pak Begitu Pak ya Tidak ada pas khusus Grup Begitu Pak ya Jadi disini Misalnya ada grup Ini ruang Ada grup Percapakan disini Pak ya Di ruang ini Jadi Bapak bisa Tempat disini Kalau mau buat Cat ya Di sini Bapak Percakapan Tapi Ya kayak WA itu Pak ya Tapi kalau mau Itu hanya bisa Dilabelin saja Pak Kalau misalnya Ini email masuk ke siapa Ini email untuk sekolah Ini email untuk Misalnya Bapak bikin dagangan Atau apa Begitu Pak ya Jadi dipisah-pisahkan Nanti Bapak dikasih email Disini Dikasih Dikasih label Pak ya Sekiranya begitu Pak Pak Munahi Iya Pak Terima kasih Sudah sedikit Pak Sekiranya cukup Untuk malam ini Kita lanjutin besok Ini ada Yang masih Mau bertanya Terakhir Master kita Master Matematika Bapak Yufri Silahkan Pertanyaannya Sehat ya Bapak Yufri ya Ini Pak Yufri Ini tanya apa Ini masih segar Ini 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 Pak Yufri Ini tanya Pak Yufri Ada yang bertanya lagi Masih ada waktu Ini masih 20.35 Moftul Ini Bapak Yufri Tidak bertanya Kayaknya Pak Nasir Cukup ya Pak Nasir Pak Munahi Masih ada Yang perlu ditanyakan Iya Ada sedikit Kalau kita pakai Gmail Kalau kita pakai Gmail Akun Belajar ID Apakah kita bisa Mengirim file itu Pakai Pada Gmail yang biasa Gmail yang pribadi Terima kasih Gimana Pak Nasir Ada pertanyaan Jika menggunakan Mengirim email Dengan menggunakan Akun Belajar ID Bisakah mengirim Ke Akun Pribadi Di luar Belajar ID Saya yang Bapak Munahi Bisa Mengirim email Ke akun yang lain Bisa Kalau hanya mengirim email Iya bisa Pak Kalau hanya Ngirim ke Akun pribadi Atau menerima email Kebalikannya juga Bisa Pak Jadi Ngirim dan menerima email Sama Pak Malah Bapak punya 2 akun Bapak bisa mengaturnya Misalnya Bapak Yang masuk ke Tinggal switch saja Switch akun Pak Jadi misalnya Mau Mau ke akun pribadi Tinggal pilih Akun pribadi Kalau mau ke Akun Belajar Bapak bisa Pilih akun Belajar Tinggal tukar-tukaran Tapi kalau hanya Ngirim-ngirim bisa semua Menerima juga bisa Drive juga ya Pak Nasir Bisa juga ya Kalau mau membagi Atau share Ke Akun di luar Belajar ID Kalau dari desk kita Belajar ID Kirim ke Akun yang lain Bisa Kalau share bisa Bu Sudah apa-apa Kalau Google bersama Tidak bisa Bu Harus sama akun Kalau drive bersama Bagaimana Bapak Munah di YouTube Ya terima kasih Bapak Jukri Masih mau bertanya Tidak Tidak kayaknya Bu Ini sepertinya Cukup-cukup Bapak Nasir Mungkin ada Materi terakhir Disampaikan Iya Baik Bu Halo Ini Halo Bapak Abu Fatur Mau bertanya Halo Oh ini Bapak Jifri Oh iya Ini tadi Tidak bisa Assalamualaikum Walaupun Ini masih ada Waktu ya Ini masih banyak Pak Ini Ini Setelah saya Pelajari Dan penjelasan Dari Pak Nasir Tadi ya Saya memang Melihat Ini Memang sesuai Dengan Apa ya Gembar-gembornya Dari game Dikut itu Memang betul-betul Apa Banyak Banyak Manfaatnya Banyak bedanya Contoh Yaitu Di Google Drive Ya Itu kan Tambah batas Tambah batas Pak Nasir Iya Pak Silahkan Kalau misalkan Tanpa batas Apakah yang Di Google Drive Yang biasa Kita punya Itu langsung Kita pindah Ke Ini Ke Google Drive Di Belajar ini Belajar ini Belajar ini Itu Dimana Caranya Di drag Langsung Atau gimana Sama-sama Dibuka Di download dulu Pak Tadi sudah dijelasin Sama saya Pak Di download dulu Iya Di download dulu Baru di upload lagi gitu Pak Oh begitu Nggak bisa langsung pindah gitu Pak Oh Nggak bisa Oh Ya Oke Apa itu Juga bisa Bisa berbagi link Maksudnya Bisa seperti Biasanya itu Link misalkan Ya bisa Pak Lebih bisa lagi Lebih komplit Lebih komplit Pak Lebih komplitnya Ya Masuk lagi Ya Masuk lagi Pak Ano Pak Nas Kalau kita Apa namanya Di SKP itu Kan masih pakai Google Drive yang biasa Saya Kalau pakai yang Rampi Google itu Apa tidak Apa namanya itu Bisa dipakai Akan ada Perubahan sebelumnya Atau gimana Nggak ada Ada Pak Kalau sudah yang kemarin Sudah yang kemarin Kalau misalnya Bapak mau pindah Misalnya di SKP Yang bulan Sekarang Bulan Agustus Misalnya Atau bulan September Bulan Agustus Sudah Bapak mau Yang bulan September Langsung Buat di Google Di 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 Belajar Dada Ini Sudah Bapak Karena Gini Pak Kalau yang Di Google Drive Kadang-kadang Muncul Misalkan Kita pakai 93% Ada Pernyataan Seperti itu 93% Sudah terpakai Kan Begitu Karena Ada Batasnya Ada Batasannya Kan Ini Dada Batas Bapak 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 Betul Ya Ada Takut Nemu Gimana Kalau pas Ngambil Tidak Dada Pengadu Oh Gitu Ya Saya Lihat Memang Kayaknya Istilahnya Lebih Lebih Kompleks Dan Banyak Fiturnya Yang Menyederhanakan Dan Bisa kita pakai Tapi saya Belum masuk Kedalam Belum masuk Kedalam Saya Belum Membuka Betul Ya Terima kasih Informasinya Pak Semoga Ini Menjadi Ilmu Baru Yang Bisa kita Pakai Terutama Untuk siswa Kita Dapat Tapi Belum Dipakai Masalahnya Ya Harus Sosialisasi Pak Siswa Dan Dimintakan Anak Untuk Aktifkan Pak Oh Gitu Ya Kemarin Itu Muncul Hanya Satu Satu Siswa Yang sudah Dapat Akun Itu Gimana Iya Kemarin Tidak tahu Saya Gimana Terus Ya dulu Itu Awal-awalnya Pak Itu Muncul Nama Terus Yang dapat Akun Hanya Satu Terus Mau Diromba Atau Bagaimana Kemudian Hilang Hilang Begitu Saja Tidak 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 Mengikuti Perkembangan Karena Memang Maaf Saja Karena Saya Sendiri Belum Membuka Dan Belum Memakai Dan Kalau Sekarang Mungkin Saya Akan Mencoba Untuk Bisa Setelah Kita Saya Paham Dulu Baru Ke Siswa Nanti Kita Akan Bisa Ke Operator Untuk Diaktifkan Begitu Bagaimana Bagaimana Ada Cara Mengaktifkan Jadi Operator Hanya Memberikan Akun 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 Ya 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 Saya Sendiri Belum Buka Makanya Saya Tidak Berani Menurut Kesesua Itu Ya Sudah Makasih Mas Ya Assalamualaikum Terima kasih Bapak Jufri Untuk Sehat Lalu Bapak Ya Alhamdulillah Lama 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 Lalu Lalu Latihan Lama Tika Dia SMA Dua Ya Yang Dulu Di PKG Untuk Guru SD Iya Betul 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 Makasih Bapak Pokoknya Namanya Akun Belajar ID Ini Banyak Lebih Hanya Kita Tidak Perlu Membeli Domain Karena Kalau Di Google Akun Pribadi Kita Kita Dibatasi Kalau Sudah Lebih Kita Harus Membeli Domain Kalau Disini Tidak Ada Batasan Jadi Kalau Menyimpan File Banyak Banyak Kita Tidak Bisa Kalau Dari Akun Pribadi Kita Mau Dipindah Ke Google Akun Belajar Pakai Dengan Share Juga Bisa Dengan Link Link Dikirim Ke Akun Belajar ID Bisa Siap Terima kasih Besor Besor Hari Berikutnya Nanti Akan Lebih Seru Bapak Nasir Kita Akan Coba Menggunakan Slide Apalagi Paksit Ini Lebih Biasa Kita Pake Ada Lagi Yang Bertanya Tadi Ada Bapak Abdul Saffur Sudah Turun Sudah Bapak Nasir Masih Ada Yang Disampaikan Bapak Nasir Terima Selanjutkan Besok Sudah Cukup Malam Ini Bu Mun Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Buruh Semua Yang Sudah Bergabung Untuk Malam Ini Di Persemuan Kita Belajar Dimana Sada bersama Google di akun Belajar ID kita. Semoga saja acara kita malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa besok di jam 7 sampai jam 9 malam untuk materi berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke. Bapak Nasir ini gak perlu dokumentasi. Dokumentasi dulu. Mari Bapak Ibu aktifkan kameranya dulu Bapak Ibu. Aktifkan kameranya semuanya ini mau didokumentasi untuk menjadi laporan Bapak Nasir ya. Ya. Minta tolong Bapak Ibu. Ya, ya, ya. Halo Bang. Silahkan diaktifkan semua kameranya termasuk saya juga. Mari Bapak Ibu ya. Ditunggu, ditunggu. Ya, bagus. Lagi Pak Yunus. Pak Andi. Pak Sakur. Sudah, bagus. Ya. Bapak Yuni. Saya ambil Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu ya. Siap. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus. Kamu. Kamu. Terima kasih.